PPK, Panwascam, dan juga Pantarlih, Kabupaten Banyuasin mulai lakukan coklit. Pelaksanaan coklit perdana dilakukan di Kediaman Bupati Banyuasin, periode 2018-2023, Askolani. Panitia pemilik kecamatan Panwascam dan juga petugas Pantarlih, Kabupaten Banyuasin, melakukan pencocokan dan penelitian perdana di Kediaman Bupati Banyuasin, periode 2018-2023, Askolani di Sukajadi. Dalam kesempatan tersebut, Askolani berharap agar masyarakat di Kabupaten Banyuasin dapat terdata dengan baik, sehingga dapat menggunakan hak suara pada pilkada dengan baik untuk kemajuan Kabupaten Banyuasin. Kita harapkan, karena kita salah satu konsisten yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah di periode 2025-2030 ini, kita berharap dengan petugas yang melaksanakan pendataan di lapangan ini untuk mengerjakan dengan baik, dengan benar, dan kita harapkan jangan ada satupun warga kita Banyuasin yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang, tidak terdata dan tidak terdaftar. Kita berharap dengan kegiatan ini semua warga Kabupaten Banyuasin, khususnya yang ada di Talang Kelapa ini, semua terdaftar dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pimpinan Kabupaten Banyuasin ke depan. Ketua Panwascam Kecamatan Talang Kelapa menyampaikan, dalam proses coklit, petugas tidak mengalami kendala, karena data yang ada masih sesuai dengan data yang lama, terutama saat ini sudah menggunakan sistem online. Untuk masalah pencoklitannya, lumayan bagus, karena data DP4-nya ini, data yang lama, data yang kemarin kita pilih, itu disandingkan dengan data yang sekarang. Terus juga, selain itu juga, ini kan pakai online. Jadi, walaupun dia tidak terdata di DP4, kalau kita cek DPT online-nya itu sudah terdaftar. Sementara itu, Ali Syamsuddin, Ketua PPS Sukajadi, mengatakan, untuk perubahan data pemilih akan dikembalikan ke asal oleh para petugas, agar para pemilih bisa kembali ke TPS semula. Proses coklit ini akan dilaksanakan selama satu bulan. Jadi, ada dari TPS 6, ternyata terdata di TPS 22, dan insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin, data-data yang di luar TPS itu akan kami kembalikan ke asalnya. Alhamdulillah, tidak ada yang menolak. Semuanya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pepilkada ini.